Emiten Property PT PP Property TBK atau PPRO akan melanjutkan proses divestasi saham dalam rangka aset recycle di sejumlah entitas asosiasi selama 3 tahun ke depan. Strategi divestasi saham dalam rangka aset recycling bertujuan agar PPRO lebih fokus dalam mengelola portfolio bisnis tahun 2021-2022. Dikutip dari keterangan resmi perseroan, Direktur Keuangan PT PP Property TBK Denny Budiman menjelaskan total pendapatan yang akan dihasilkan dari rencana divestasi tersebut mencapai Rp600 miliar dan akan dilakukan secara bertahap dalam 3 tahun. Tahun ini perseroan menagihkan pendapatan dari aset recycling sebesar Rp287 miliar. Baru-baru ini PPRO telah melepas seluruh pemilikan sahamnya di PT Menara Maritim Indonesia sebesar 21,13 persen senilai Rp70 miliar. PT Menara Maritim Indonesia merupakan entitas asosiasi dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. Dana yang didapat perseroan setelah Rp70 miliar tersebut nantinya akan digunakan kembali untuk proyek PPRO yang sudah ada sehingga perseroan dapat mengoptimalisasi diinvestasi pada proyek baru. Setelah melepas saham di MMI, kedepannya PPRO berencana untuk melakukan aset recycling di beberapa entitas asosiasi seperti Grand Sagara Apartment, BJB AeroCity, Green Park Terrace, dan Paramount Hotel Mandalika. Bagi sumber adik-sumber. Terima kasih telah menonton!